Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel hadisi beet Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Kadis yang diperkosa Jika kalian belum nonton part sebelumnya Sebaiknya tonton dulu Agar nyambung dengan alur ceritanya Dan mohon maaf saya baru lanjutkan ceritanya Karena ada kesibukan yang lain Cerita ini ditulis oleh Miramulya Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Sebelum lanjut videonya Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Winda akan cari tahu ya Winda akan mengusut kejadian ini Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aretha Lalu akan membalas mereka semua Ucapnya lalu bangkit dan meninggalkan kedua orang tuanya yang masih bingung dengan apa yang terjadi Begitu pun dengan Hilma dan Bian Rasa khawatir kian menerah Sejak kepergian Aretha Rumah terasa sepi Meski ada Winda namun Winda jauh berbeda Dia yang tak banyak bicara Apalagi bercanda Tidak seperti Aretha yang akan selalu membuat rumah seakan ramai Karena kecerewetan dan keramahan pada orang-orang yang berada di sekitarnya Ibu harap Aretha baik-baik saja ya Ibu takut juga khawatir dengan keadaannya Ujar Hilma seraya terisak dalam dekapan Bian Berdoa yang terbaik untuk anak kita ya bu Semoga dia selalu berada dalam lindungannya Amin ya Mudah-mudahan Hilma dan Bian pun akhirnya beranjak masuk ke dalam rumah Untuk sekedar mengistirahatkan hati dan pikiran yang telah penuh dengan beban Kemana kamu Retah? Siapa yang menjemputmu? Aku sama sekali tidak menyuruh orang untuk menjemputmu Ucap Panji yang segelisah Harus ku cari kemana lagi kamu Retah? Sejak kepulangannya dari rumah Hilma Panji terus mencari Aretha Mengunjungi setiap teman-teman yang Panji ketahui Bahkan tempat kerja dan kerabat sudah didatangi Namun Aretha sama sekali tak ada kabar di sana Hingga foto Aretha bersama dirinya dia perlihatkan pada orang yang dia temui Barangkali mereka pernah melihat Aretha Waktu sudah menunjukkan menjelang sore Namun sedikit pun belum mendapat sinar terang Keadaan semakin kacau Membuat Panji merasakan rasa bersalah lebih dalam Maafkan aku Retah Maafkan aku sayang Lirinya tanpa diduga kelopak matanya menghangat Butir bening luruh melintas di pipinya Harusnya aku menemuimu malam itu Harusnya aku bersamamu Maafkan aku Tangis dan penyesalan pun kian menderah Namun menyesal pun kini tiada guna Panji pun menepis pikiran buruknya Lalu menghapus butir bening yang membasahi pipinya Dia akan mencari keberadaan Aretha hingga ketemu Akhirnya Panji pun memutuskan untuk pulang Tepat pukul 8 Panji sampai di halaman rumahnya Namun dia tak langsung masuk Pikirannya akan kenangan Aretha masih jelas dalam ingatan Mas Kamu serius mau hidup denganku? Kamu serius ingin mendampingi hidupku Ucap Aretha Iya Memangnya kenapa? Aku serius lebih dari serius ingin membahagiakan kamu Jawab Panji Jika suatu saat nanti aku pergi Apa yang akan kamu lakukan? Shh Jangan pernah berkata seperti itu Aku tidak akan sanggup kehilangan kamu Aku tidak bisa jika itu terjadi Jangan pernah pergi dan meninggalkan aku ya mas Ah Ini semua salahku Ini salahku Ucap Panji yang memukul pintu mobil Dan mengusar rambutnya dengan kasar Kenangan demi kenangan terlintas di benak Panji Dimana mereka begitu bahagia dan saling memadukasi Namun kini entah semua akan kembali atau akan berakhir Panji Suara seseorang yang membuat Panji tersentak Hingga dengan cepat Panji menghapus air matanya dengan kasar Ngapain kamu disana? Bukannya masuk Ini sudah malam Nanti kamu masuk angin Ujar Isma kakak Panji Iya mbak Sebentar lagi Kamu kenapa? Apa ada masalah? Tanya Isma Tidak ada mbak Aku hanya cari angin saja Bohong Panji Kamu itu tidak bisa berbohong Mbak tahu kalau kamu ada masalah Tanpa diduga Panji pun memeluk Isma Dia tumpahkan kesedihan pada kakaknya Hei kenapa? Cerita sama mbak Ucap Isma sambil mengusap bunggung Panji Areta mbak Areta Ucapnya lirik di tengah isak tangis Areta kenapa? Apa dia tahu semuanya? Areta hilang mbak Tempat di malam pertunangan aku dengan Alin Ada tiga orang yang menjemputnya Mengatasnamakan aku yang menyuruh mereka mbak Sungguh mbak Aku tidak menyuruh siapapun untuk menjemputnya Namun sampai saat ini Areta belum kembali Apa? Belum kembali? Siapa maksud kamu yang menjemput dan mengatasnamakan kamu? Ucap Isma yang terlihat panik Iya mbak Areta hilang Sampai sekarang belum kembali Aku khawatir sama dia mbak Ini semua salahku Ini salahku mbak Tenang Panji Ini bukan salahmu Ini salahku mbak Harusnya malam itu aku menemuinya Menjelaskan tentang acara lamaranku padanya Tapi aku Ah Ucapnya sambil memukul dan Menendang mobil yang baru saja dia parkirkan Ini bukan salahmu Kamu tenang Kita akan cari dia Mbak akan bantu kamu Ucap Isma seraya mencoba Membuat Panji tenang Isma pun membawa Panji masuk ke dalam Memberikannya minum Lalu membawanya ke kamar Upaya beristirahat Tenang Beristirahatlah Besok kita cari sama-sama Pagi pun tiba Tanpa Isma dan Panji memberitahu Mereka pergi bersama untuk mencari Aretha Berjam-jam mereka mengelilingi kota Berharap usahanya tak sia-sia Namun hingga matahari di atas kepala pun Belum terlihat tanda adanya Aretha Namun saat bertemu di persimpangan Mereka tak sengaja melihat Hilma dan Bian Mereka pun mengangampirinya Om Tante Panggil Panji Eh kenapa Anji Kamu disini Tanya Bian Terlihat wajah Hilma yang sembang Namun enggan untuk Isma dan Panji bertanya Karena mereka pun sudah paham Dan mengerti apa yang dirasakan Bian dan Hilma Begitupun Panji Sama halnya karena semalaman Ia pun tak bisa berhenti memikirkan Aretha Dan merasa bersalah atas kejadian yang menimpa wanita yang dia cintai Iya Om Saya sama Mbak Isma sedang berusaha mencari Retta Dengan suara paru menahan embun yang ingin berjatuhan Sudah Napanji Saya mengerti Lebih baik kita cari sama-sama Karena saya dan Winda pun sudah melaporkan ini ke jalur hukum Baiklah Om Saya pun akan sekuat dan semampu saya untuk terus berusaha membantu mencari Aretha Akhirnya mereka pergi bersama mencari Aretha Sedang semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing Terdengar suara telepon yang berbunyi Halo Jun ada apa? Ucap Isma Mbak dimana? Hari ini kan ada acara pertemuan di kantor Ucap Juna Mbak lagi nemenin Panji Aretha hilang Sekarang kami lagi mencarinya Jelas Isma Mencari Aretha? Ucap Juna yang gugup Kenapa? Kamu kenal dengan Aretha? Tanya Isma Oh enggak Mbak enggak Ya sudah aku mau lanjut ketemu Vika Mbak Telepon pun terputus Aneh Ada apa Mbak? Tanya Panji Juna memberi kabar kalau hari ini ada pertemuan lagi Tapi biarlah mereka saja yang urus Oh Oh iya Mbak Apa ini kerjaan orang asing atau orang yang kita kenal? Kalau firasatku sepertinya Sudah jangan berpikiran buruk dulu Berdoa yang terbaik aja Waktu pun sudah menjelang maghrib Panji dan Isma pun memutuskan untuk pulang Sebelum pulang Bian dan Hilma meminta Panji untuk mampir ke kafe yang biasa mereka datangi Nah Panji Sebelum pulang lebih baik mampir dulu Kita ke kafe biasa Ucap Bian Baik om Mbak kita ke kafe dulu aja Lagian Mbak juga pasti lapar Kita makan dan ngopi dulu disana Gimana? Yaudah Tapi terakhir ya Ucap Isma Tenang saja Sayang bayar Celatuk Bian Membuat semua tertawa Mereka pun akhirnya ke kafe Masing-masing memesan makanan dan minuman Serta Dibarangi dengan obrolan ringan Setelah cukup lama Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang Karena merasa pencarian hari ini tidak membuahkan hasil Membuat mereka membutuhkan tenaga untuk esok hari Kami pamit om Besok saya akan mencoba mencari lagi Ucap Panji Dan melangkah meninggalkan Bian dan Hilma Ia hati-hati Panji pun mulai menghidupkan mobilnya Meski masih dipenuhi dengan rasa gelisah Namun dia tak mau semua berakhir seperti ini Panji harus bisa menemukan areta secepatnya Di dalam selama perjalanan Suasana sangat bening Tanpa ada obrolan atau pertanyaan yang dikeluarkan dari mulut Kakak beradik itu Mereka sama-sama larut dalam pemikirannya masing-masing Mobil pun sampai di halaman rumah megah Isma dan Panji pun keluar Tanpa memberitahu Vika mereka habis dari mana Mereka hanya memberi alasan ada urusan yang harus diselesaikan Dari mana saja kalian Sampai seharian tidak sempat ke kantor Ucap Vika yang telah menunggunya di kursi teras Kami ada urusan lah Ucap Panji Urusan apa yang lebih penting dari kantor dan Alin Bukan seperti itu mbak Tadi mobil kami mogok Potong Isma Lalu kenapa kamu tidak menjauh panggilan Alin Apa tidak sempat memberi kabar atau membalas chat saja Ujar Vika seraya menatap heran pada kedua adiknya Panji tidak sama sekali berniat mengangkat telepon Vika dan Alin Bahkan Alin sempat menghubunginya berkali-kali Namun Panji tidak sama sekali merespon Sehingga membuat Alin harus mengadu pada Vika Maaf mbak Tadi ada urusan yang gak bisa ditinggal Biar nanti aku hubungi Alin Ucap Panji seraya berlalu meninggalkan Vika dan Isma Memang diantara Vika dan Isma Vika lah yang paling keras kepala Bahkan kerap kali Isma dan Vika berbeda pendapat Namun karena Vika lebih berkuasa semua hanya bisa mengalahkan keputusan Vika Setelah bertunangan pun apakah kamu masih ingin berurusan dengan gadis itu? Ucap Vika yang membuat langkah Panji terhenti Kamu sudah akan menikah dengan Alinda Harusnya kamu itu pikirkan masa depanmu Bukan masih memikirkan gadis itu Ujarnya lagi Sehingga membuat Panji pun akhirnya turut berbicara Tolong mbak Jangan nambah masalah aku lagi Areta masih kekasihku Masih menjadi wanita yang aku cintai Tolong mbak pahami ini Meski aku sudah memilih Alin dan melamarnya Bukan berarti aku akan bisa melepaskan Areta mbak Bahkan aku salah Aku salah besar telah berpaling pada Alin Aku menyesal mbak Ucapnya lirih Panji cukup Ini sudah keputusan dan kamu sudah melamar Alinda Jangan sampai kamu mengecewakan mbak hanya Demi perempuan itu Kenapa sih mbak Kamu tidak bisakah mengerti perasaan dan hatiku mbak Aku mohon mengertilah Sudahlah Panji Mbak tidak mau kamu beralasan apapun Mbak mau kamu te Ucapan Vika pun terpotong Isma yang segera angkat bicara Tidak perlu memaksakan kehendak mbak Lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana keadaan Areta Dia menghilang sudah seminggu lebih Tepat di malam pertunangan Panji Ada orang yang menjemputnya dan mengatakan bahwa Panjilah yang menyuruhnya Ujar Isma menjelaskan apa yang sedang terjadi Menghilang? Apa kamu yakin dia menghilang? Selama seminggu tak kembali Apa masih percaya dia menghilang? Aku sih tidak sama sekali Sinisnya Bahkan mungkin dia bersama laki-laki lain Timbalnya Cukup mbak Aku sudah muak dengan ucapan mbak Aku kecewa sama mbak Sangat kecewa Panji pun berlalu meninggalkan Vika dan Isma Panggilan Vika yang berkali-kali pun tak digubrisnya Panji Berhenti kamu sama mbak? Panji Teriak Vika Terdengar Panji yang sangat kesal sehingga membanting pintu kamar begitu keras Membuat Vika semakin kesal dan geram Terlihat Juna yang tegang Setelah mendengar kabar Panji dan Isma sedang mencari keberadaan Aretha Apakah perbuatannya akan diketahui atau bahkan semua akan baik-baik saja? Juna sangat takut dan khawatir bahwa kejadiannya akan ditemukan polisi Setelah Juna selesai berurusan dengan Vika dan bisnisnya Juna pun kembali mencoba mencari suasana yang tidak membuatnya semakin tegang Dalam keadaannya yang kacau Juna berniat pergi menemui kedua temannya Tommy dan Bambang Namun saat berada di lampu merah Juna dikejutkan dengan sosok yang dia kenal Aretha Kumamnya lalu menutup mata seraya berbisik Ini pasti halusinasi Ini pasti karena gue kecapean Tenang Juna Tenang Aretha gak ada Dia gak ada disini Yang di depan sana pasti orang lain Perlahan Juna membuka mata Namun saat matanya terbuka Wah Pergi kamu setan Pergi Kamu sudah mati Kamu sudah mati Teriak Juna Namun teriakannya seakan tak ada seorang pun yang bisa mendengar Pembunuh Tidak aku bukan pembunuh Pergi Pembunuh Tidak aku bukan pembunuh Teriakan Juna yang semakin kencang Hei Apa anda sudah gila teriak-teriak seperti itu Tolong cepat jalankan mobilnya Lampu sudah berubah hijau Kami semua sudah menunggu kamu terlalu lama Tiba-tiba seorang supir Datang menghampiri Karena mendengar teriakan Juna Wah Setan Ucap Juna dalam teriakannya Hei Kau sudah gila beneran Setan-setan Terlalu banyak nonton horor ya Saya ini manusia Juna pun membuka mata Dengan mata melirik sekeliling Namun sosok yang menyeramkan Yang dia pikir hantu areta Ternyata sudah tidak ada Maaf 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 Ucarnya Cepat jalankan mobilnya Biar gara-gara kamu jalan macet Kamu mau ada kecelakaan Maaf Maaf Baik saya akan segera jalan Juna pun menghidupkan kembali mobilnya Lalu meninggalkan tempat yang membuatnya ketakutan Selama perjalanan Juna hanya fokus dengan jalan Fikirannya melayang mengingat kejadian Dimana dia menghabisi wanita yang Dia cintai selama ini Maafkan aku retah Maafkan Lumamnya Aku hilang Aku terlalu bodoh saat itu Dirinya Apa yang membuat Ternyata mempantas untuk dimaafkan Suara yang tiba-tiba terdengar Di kursi belakang tempat di belakang Juna Membuat Juna pun tersentak kaget Maksudnya Juna pun menoleh Betapa shocknya dia saat matanya yang bersih Tatap dengan sosok yang sangat mengerikan Wajahnya yang hancur Dan mulut yang sobek Sangat membuat Juna ketakutan Ah Satat Teriak Juna Kenapa Kau takut temanku Bukankah kau mencintai ke Juna Bahkan kau ingin memiliki kibugat Maka sekarang ikutlah temanku Hehehe Aku mohon maaf Maafkan aku Lirinya dengan bibir yang bergetar Aku akan menerima permohonanmu Dengan syarat Kau ikut denganmu Hehehe Tidak Aku mohon pergilah Membunuhmu Kau memohon terhadapku Kau yang membunuhku Menjadi sekesi ini Namun kau pula yang takut Bisik sosok menyeramkan Kamu tenang saja Aku tidak akan membunuhmu Aku ingin kau merasakan penderitaan Sebelum aku mati Hehehe Ujarnya Saraya Mencangkram leher Juna Sehingga membuatnya Tak bisa mengontrol Mobil yang dia bawanya Sehingga membuatnya Tidak bisa mengontrol Mobil yang dibawanya Mobil pun menabrak Sebuah pohon Dengan sangat kencang Sehingga membuat mobil Yang dia tumpangi Rosak berat Dan membuatnya Tak sadarkan diri Para warga pun Berbondong-bondong Melihat kejadian Yang mengerikan Polisi setempat pun Langsung sigap Memeriksa keadaan korban Gimana pak? Apa dia selamat? Tanya seorang warga Pada polisi Dia masih hidup Bersyukur dia masih diselamatkan Lebih baik sekarang Hubungi ambulan Dan keluarganya Jelas polisi Pada salah satu warga Lalu minta untuk Menghubungi keluarga Arjuna Baik pak Warga pun menghubungi Pihak keluargan Dan ambulan Tak lama ambulan Pun datang Dan langsung Membawa Juna Ke rumah sakit sekitar Apa sudah ada Pihak keluarga Yang sudah dihubungi pak? Tanya pihak polisi Belum pak Belum ada yang bisa Kami hubungi Baiklah Biar nanti Pihak rumah sakit Yang menghubungi keluarganya Terima kasih banyak Saya permisi Iya pak Sama-sama Polisi pun berlalu Meninggalkan Tempat kecelakaan Dan langsung Mengantar Mobil ambulan Ke rumah sakit Upaya diberikan Penanganan Secepat mungkin Setelah sampai Juna pun langsung Diberikan penanganan Karena Banyaknya darah Yang terbuang Membuat kondisinya Semakin demah Ditambah kaki kanan Dan tangan kanannya Patah Mengharuskan dokter Memberikan penanganan Terbaik Hingga pagi tiba Belum juga Ada pihak keluarga Yang datang Untuk melihat Kondisi Juna Perawat Perawat masih dengan Antusias melihat Keadaan Juna Meski belum sadarkan diri Sus Apa belum ada Pihak keluarga yang datang Ucap dokter Yang baru saja Masuk ruangan Belum dok Nomor yang dihubungi Tidak menjawab Bahkan Menghubungi nomor Yang lainnya pun Tidak ada jawaban Sama sekali Jelas perawat Namun dokter Mengeringitkan dahi Apa sudah dikirimi Pesan singkat Sudah dok Namun masih belum Ada respon Sama sekali Aneh sekali Apa mereka Tidak peduli Dengan keadaan Anak atau saudaranya Sehingga Sulit sekali Dihubungi saat Seperti ini Ujar dokter Yang semakin Terlihat Kebingungan Entah apa Yang terjadi Sehingga Semua nomor Yang dihubungi Pihak rumah sakit Tidak dapat Menjangkaunya Membuat dokter Dan perawat Kebingungan Dalam mengambil Tindakan Untuk Juna Dalam keadaan Yang tak sadar Sekalipun Ternyata Juna masih Merasakan Ketakutan Dan syok Yang sangat hebat Sehingga Membuatnya Tersadar Dari tidurnya Teriak Juna Spontan Perawat Dan dokter Pun menghampiri Tenang Tuhan Tenang Jangan terlalu Banyak fikiran Dan jangan Banyak bergerak Dulu Ucap dokter Yang berusaha Menenangkan Juna Dimana Saya Tanyanya Dengan mata Melirik Seluruh Ruangan Anda berada Di rumah sakit Semalam Anda Kecelakaan Wah Tangan Dan kaki Saya Kenapa Terima kasih Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Jika kalian Suka Dengan Cerita Yang saya Bagikan Silahkan Klik Tombol Like Dan Bantu Share Video ini Sebanyak Banyaknya Tunggu Tunggu Selanjutnya Saya Fadi Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih